Saya itu mantannya agent, tapi saya itu yang paling goblok sebenarnya. Saya itu paling yang tidak punya jabatan, dan saya itu yang tidak pernah tahu apa-apa. Cuman saya merasa bahwa diri saya itu ngeliat banyak sekali penindasan, itu aja sih. Kalau ada yang bilang saya itu bodoh, memang iya ya, jadi gak kaget ya. Jadi makanya saya tidak pernah merespon orang yang bilang bahwa saya itu tidak pinter. Tapi gak apa-apa, karena saya tidak pinter, saya belajar. Buat apa pinter, tapi cuma ngomong doang, tidak ada praktek. Itu menurut saya, benar gak sih? Karena saya terlahir bukan dari orang kaya, jadi saya merasakan kepedihannya. Saya ingin orang lain tidak merasakan kepedihan saya. Itu sebuah prinsip dalam hidup saya. Jika dulu saya pernah menangis gara-gara peraturan, saya tidak ingin orang lain menangis dengan peraturan yang pernah saya rasakan. Jika saat ini saya tidak bisa terbang karena BPJS, saya harus cari tahu seperti apa sih BPJS itu. Benar gak sih? Bukan menertawakan teman-teman yang gak bisa terbang, itu bukan. Jadi jelaskan, tanyakan di mana salahnya. Jadi apakah pemerintah salah? Ya mungkin cara pemerintah memberikan, menyampaikan pada kita itu majalah dinding. Benar gak sih? Jadi kalau majalah dinding, kira-kira kalian baca gak sih? Enggak, dilewati. Coba misi ini jalan, seret. Wah, kayak tadi si penenek KAI, woyul yang nonton. Benar gak? Enek harangan liwat, bener, penontonnya 1M. Jajar masalah pendidikan. Mano bu, budal KB. Katu woy gano, mula misi ini gaya konten Mano. Budal. Padahal itu aib loh, saya tahu aib. Tapi uteng kita itu setekanan loh mbak. Benar gak sih? Kita kadang-kadang bukan menertawakan yang sengsara. Tapi itu pelajaran buat kita. Saya ya, saya tidak tahu pak kalian ya. Saat orang lain jatuh, kita bukan menertawakan. Tapi kita belajar jangan sampai kita seperti itu. Benar gak sih? Dan dari kasus. Oh, coba bantem-bantem. Jadi kalau Faruk itu ditangkap, saya tidak ingin ada Faruk-Faruk yang lainnya. Ya, saya tahu korbannya Faruk itu goblok. Tahu. Soba sih gak ngerti. Dikentura dibayar, malah bayari. Benar? Ini Kak Beni, sorry. Gak gomor. Jadi menurut pendapat saya, oke lah yang bodoh. Tapi yang lainnya ini jangan sampai bodoh. Benar gak sih? Itu prinsip ya. Dan saya menolong, saya itu taruh dek Youtube sama Facebook. Saya bukan ini penghargaan. Biar orang lain tahu bahwa ini kejadiannya banyak sekali gitu loh mbak. Tengah malam diusir majikan, pagi-pagi dituduh mencuri, pagi-pagi diborgol sama polisi itu nyata. Dulu kan ada tau, tapi kan tidak dipublikasikan. Benar gak sih? Sebenarnya dari dulu itu ada. Saya tahu dari tahun 2006 itu ada mas Andro. Jadi saya belum lahir ya? Oh gak, ngerti ya enggak. Jadi maksud saya masalah itu dari dulu sama. Benar gak sih? Kalian denger kan dulu, bu, saman bu? Ibadah ji ya? Salah satunya ya bu ya? Komplen oleh bapak, bapak iso nembusin di atas. Bapak, bapak iso nembusin di atas. Eh gak apa-apa. Bapak mendek ini. Apapun boleh ditanyakan bapak. Jadi buat teman-teman, jangan pernah sakit hati saat saya dihina orang lain. Itu permohonan saya ya. Karena saat saya dihina, sebenarnya saya lagi menyeleksi diri saya sendiri. Mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan saya. Jadi kalian aja malah-malah berodok, malah-malah di screenshot, tukaran. Hemat energi. Hemat energi. Hemat energi, karena energi kita itu majikan masih rewel. Bener gak sih? Kalau kalian kepanasan dengan pancingan kata-kata orang lain, majikamu itu punya efek mbak. Kau kan gawannya ngamuk. Jangkri, arah ikin boleh status ras jelas. Raimu kan malah ireng, tuk. Majik ngamuknya tuk mulai markona penggapok, nesu-nesu. Kaya lombok, status gak jelas. Iya kan? Saya tidak inginkan itu. Seng api-api, seng delok. Seng elek rasa di delok. Lewati saja. Jadi, karena saya tidak pernah berbicara di publik ya. Ini pertama kali sebenarnya saya gemeter melihat kalian. Bukan kalian gemeter melihat saya. Saya gemeter melihat kalian. Karena respon kalian sangat baik sekali. Tentu saya doa agar saya tetap bisa bersembunyi di ketiak-ketiak orang besar. Lelah mereka ada masalah, kan aku iseng tako padir. Lelah daripada saya jadi seruhan bro. Benar kan? Jadi kalau ada pun prinsip-prinsip orang menghina saya, saya cuma minta, jangan ditanggapi. Bikin suasana dingin saja deh. Jangan di screenshot, jangan di adu dombakan. Cukup kalian yang tahu lewati. Itu cara saya, skip saja. Karena ke depannya kita itu masih banyak yang kita tidak tahu mbak. Jujur ya, saya itu tidak pernah tahu aturan pemerintah. Jadi saya itu mau belajar. Selama ini kan kayak ditutup-tutupi ya peraturan itu ya. Roro Riso Terbang, Roro kon bayar I, bayar Iku. Apakah itu salah? Ya menurut pemerintah nggak salah, ya nggak salah dong. Tapi menurut saya ribet. Benar nggak sih? Jadi Pak Benny saya minta pertanggung jawabannya, Pak. Ya, Pak Benny masih asik. Jadi, kadang yang kita lihat di sosial media itu sebenarnya bukan sebenarnya yang terjadi. Jadi ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang terjadi di sosial media itu bisa by design, bisa karena pingin banyak yang komen. Ini yang banyak sekali lagi di sosial media itu sering. Coba kalau kita lihat ya di salah satu grup ya. Di salah satu grup itu mereka ngomongin wahwan. Mereka ngomongin sesuatu yang kayak gitu kan. Oke, yang kalau buat hiburan buat saya itu saya selalu membaca komennya. Nah, jadi itu hanya just for fun. Jadi jangan sampai, tapi ada juga yang terbawa sampai ribut. Karena memang mereka ngetatus itu untuk memancing. Nah, di situ. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang berkeliaran di sosial media. Dan aku nggak ngerti ya, yang biasanya nyinyir di sosial media ada nggak di sini ya? Mumpung lagi HP-nya nyala semua ya. Mumpung HP-nya nyala semua aku bilang, yang nyinyir sebenarnya ada di sini nggak ya? Soalnya bapaknya ada di sini gitu loh. Suara ini nggak sampai di bawah jembatan sana loh. Soalnya di bawah jembatan sana kelihatannya. Jadi buat teman-teman semuanya stay calm. Mereka pada tahu semuanya. Stay calm. Jadi fokus kalian adalah kemajikan. Menurut saya. Nggak ada yang di sini. Kalau ada di sini dia pasti nanya. Dia pasti ngeyel. Karena nggak ada. Kan kalau ada, pasti ada di sini dan terlihat. Dia ngacung bolak-balik. Jadi itu ya teman-teman. Jadi Pak Benny mungkin sudah mau ngomong lagi? Oh banyak. Jadi abis lagu ngomong, lagu ngomong kan kayak gitu Pak. Biar seru. Terima kasih. Masih banyak yang harus Bapak bertanggung jawabkan. Loh ya kan Bapak kebetulan yang mau datang secara langsung dan tidak langsung menyapa kita Bapak. Jadi kalau Bapak kastanya tinggi ya nggak berani kita Pak. Karena kami sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Bener nggak sih? Ayo katakan sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Terima kasih saya kembalikan micnya Pak. Ayo dong, waktu saya sebelum masuk hongkong, itu kan horornya segala macem. Sampai di sini pertanyaannya cuma dikit. Keluarin dong. Keluarin semua pertanyaannya apa. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi BPJS ditanya lagi. Mbak Yuni, kalau ditanya ke Beni Ramdhani nih, BPJS nih ya. BPJS itu bukan kebijakan saya loh. Ini jangan diprovokasi oleh media sosial. BP2MI mengeluarkan kebijakan BPJS. Demi Allah itu bukan kebijakan BP2MI. Atau Papa ingin melempar tanggung jawab ini? Saya buka. Mana handphone saya baru diaktifin ya. Catat ya. BPJS itu badan asuransi yang dibentuk oleh undang-undang. Pertanyaannya kenapa baru sekarang ribut BPJS padahal ibu-ibu waktu berangkat dulu bayar BPJS. Biar BPJS loh. Kenapa? Bayar. Kecuali? Oh, kalau bisa berarti. Ya, bengok ya. Waktu pertama berangkat itu bayar BPJS syarat. Tidak mungkin orang bisa berangkat ke luar negeri tanpa bayar BPJS. Nggak ada. Berarti PT yang bertanggung jawab seperti itu ya, Bapak. Seperti mbaknya kan bilang dia tidak nih. Tapi bagaimana bisa terbang kan nggak mungkin. Benar nggak? Itu nggak mungkin ya, Mbak. Mungkin tidak terbuka aja diberitahu. Nah inilah pentingnya edukasi ya. Gini, apa sih syarat seseorang bisa berangkat ke luar negeri? Itu ya. Nah jangan-jangan PMI tidak pernah diedukasi. Apa sih syarat seseorang bisa berangkat ke luar negeri? Satu, syarat izin suami harus kan? Syarat loh itu. Dua, paspor kan? Visa kan? Medical check up. Kemudian sertifikasi kompetensi yang menyatakan bahwa dia sudah hidup pelatihan. Termasuk BPJS. BPJS itu bukan urusan BP2MI. Paspor bukan urusan BP2MI. Visa bukan urusan BP2MI. Medical check up bukan urusan BP2MI. BP2MI nggak ngurusin cuannya. Bayar medical check up di mana? Di Sarkas. Bayar paspor di mana? Imigrasi. Itu kan? Jadi tidak ada syarat itu yang dibayar di BP2MI. Nggak ada. BP2MI itu hanya penyelenggara penempatan. Kalau naik haji, penyelenggara umroh, penyelenggara naik haji. Dia cukup memeriksa dokumen. Ini dokumennya sudah lengkap. Belum. Itu aja. Tidak terkait harus membayar atau memenuhi syarat di BP2MI. Tidak. Kita ini jadi korban waktu lama ini. Oke. A, berarti sebenarnya kehadiran BP2MI bagi kita itu buat apa sih Pak? Kalau boleh tahu. BP2MI adalah lembaga yang ditunjuk negara untuk pelindungan sudah pasti. Kalau ada masalah yang dihadapi oleh PMB dan keluarganya. Pelindungan, pelindungan ekonomi, sosial, dan hukum. Kasus-kasus itu kemarin, ya over charging, oke. Masuk ke BP2MI. BP2MI salurkan ke mana? Kalau harus dicabut izinnya, salurkan ke naker. Karena naker yang berhak mencabut perusahaan. Kalau dia mau dipidanakan, laporkan ke polisi oleh BP2MI. Tinggal polisi melakukan proses hukum. Tidak bisa BP2MI mencabut izin perusahaan. Semarah apapun kita. Kewenangannya, menurut undang-undang adalah kewenangan naker. Tidak bisa kita mempidanakan, menghukum. Tiba-tiba masukin ke penjara nih. Ya, si dirutnya. Karena over charging, tidak bisa. Kita melaporkan ke polisian. Biar ke polisian yang melakukan proses. Jadi kita hanya mengatur terkait pelindungan dan penempatan. Penempatan terkait tadi. Satu. BP2MI memeriksa dokumen. Udah lengkap dulu? Oke, lengkap nih ya. Lengkap nih. BP2MI melakukan OPP. Ingat gak OPP? Kalau dulu tuh pra penempatan. PAP. Ingat kan? Hanya itu loh BP2MI. Pemeriksa dokumen. PAP. Ya sudah selesai hanya itu. Ya. Tadi tuh. Kalau BPJS, Mbak Yuni, kalau tanya ke saya. Pak Benny idealnya BPJS seperti apa sih? Kalau saya, cukuplah dia membayar BPJS ketika pertama kali dia berangkat. Karena selamanya, selama dia di luar negeri gak pula. Iki bayar BPJS. Kalau menurut saya. Kalau saya ditanya, kenapa Mbak Benny begitu? Ini kan perlindungan negara. Iya, perlindungan negara. Tapi sepanjang mereka kerja di Hongkong, mereka juga dapat asuransi. Di sini kan? Ya sudah, ngapain lagi? Mulitagih lagi. Kalau saya, persoalannya BPJS bukan aturan main saya. Paham? Nah, kalau tanya ke saya. Ngapain bayar lagi? Setiap selesai kontrak, bayar lagi. Setiap selesai kontrak, bayar lagi. Belum kita bingung bayar di mana. Loh kan, kau juga gak ada di Hongkong. Aplikasi juga gak pernah disosialisasikan ke kita. Kan gitu ya? Tegas nih kita ini. Gak mau sesuatu merepotkan pekerja dan menggagalkan dia. Berangkat bekerja. Dolim negara. Kalau tanya ke saya. Makanya kalau ada suara nih. Gak mau bayar BPJS yang kedua, suarakan itu. Saya bukan memprovokasi PMI. Kalau ini sudah kehendak PMI. Daripada mempersulit PMI, suarakan itu. Cukup BPJS bayar satu kali. Ketika dia berangkat, berikutnya gak perlu. Karena PMI sudah dijamin aturansinya ketika dia kerja di Hongkong. Itu kan? Tuh, apalagi. Merepot-repot, ribet-ribet. Habis itu gara-gara itu gak bisa terbang lagi kan? Berarti DMU BPJS ya? Iya kan? Kalau Pak Benny mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gunanya. Jangan Pak. Bagaimana? Kalau itu harus menjadi mempersulit PMI bekerja. Karena sebenarnya mempersulit Bapak. Benar gak sih? Jangan jadi beravokator Pak. Maksud saya adalah kalau memang tidak diperlukan. Kenapa harus ada? Dan karena saya sendiri itu minim pendidikan ya. Saya tahu saya minim pendidikan. Karena itu tolong sosialisasikan dengan cara kita. Jangan jadi majalah dinding itu yang ingin saya sampaikan. Karena kita itu untung gak nyerap ya mbak ya. Kalau kita dikasih dalam undang-undang seperti ini, maka akan seperti ini. Yang gak masuk no. Coba campur ikan rumah no. Benar gak sih? Benar gak? Karena kita butuh hiburan. Karena itu saya mohon nih Pak untuk humasnya Bapak. Hubungan manusia ya? Humas itu apa? Masyarakat. Aku ini rasa sekolah rasa banter ya. Ya hubungan? Hubungan masyarakatnya Bapak itu mungkin lebih... Maksudnya lebih ke bawah gitu loh. Maksudnya lebih ke bawah gitu loh. Kita yang sosialisasi. Kita yang dikepukin. Padahal kerjaan dia tuh. Loh udah makan uang banyak dari PMI. Tahu gak kalau saya buka berapa uang PMI yang udah masuk di BPJS? Hampir 520 miliar. Kemudian yang klaim asuransi dari PMI baru berapa? Baru 32 miliar. Untung banyak tuh. Terus masa gak ada anggaran sosialisasi? Masa gak ada anggaran bangun kantor di Hongkong BPJS? Nah kita telepon nih orang BPJS-nya. Kita tes dia ngomong apa nih? Nyambung gak Pak? Nyambung. Nanti bilang aja. Kalau kalian bilang gak ada kantornya, kita gak mau bel BPJS gitu aja. Karena manfaatnya gak ada kan itu ya? Nah udah nyambung belum? Maaf Pak, hari ini hari Minggu Pak. Libur, libur, bukan jam kerja. Ya libur gak? Ya jelas libur lah, bukan jamnya. Jadi cuman sebenarnya kita, saya ya karena saya tidak tahu undang-undang. Sekali lagi saya tidak tahu peraturan. Karena saya masyarakat kecil. Di mana Pak HBD Pak? Karena kita masyarakat kecil. Kita aduin ke anggota DPR ya, supaya BPJS-nya ditimpukin. Gak terserah pun anggota DPR. Jadi saya lebih berpikir untuk memudahkan itu aja ya. Apapun yang terjadi, kalau kita lebih mudah, bayar sebenarnya bukan masalah ya Mbak ya. Bener gak sih? Bayar. Loh saya lho. Lupa saya itu siapa. Maksud saya bilang bayar gak apa-apa, tapi jangan dipersulit. Jangan sedikit-sedikit uang. Kesannya gitu loh. Sebenarnya bayar gak masalah. Tapi ojok-ojok seolah-olah, kalian tuh mau memalak kita gitu loh. Maksud saya itu aja ya. Lek, saya salah ngomong, saya minta maaf. Jangan mempersulit. Aku ini sorok pada om aku, kebunku sebelah tonggoku bangun omah. Kok bong hatiku lah kok gak bisa terbang? Iya karena? Bener gak sih? Wong sebelah tuh kumiyo, aku ratuku. Tukaran aku ngomong. Oh Yuli ini provokasi. Ini gak mau mekloro tukaran tuh. Ini pak, perjalanan. Eman. Udah pak, pelan-pelan pak. Eman.